Di sini ada sebuah pertanyaan, diberikan fungsi fx, tentukan rumus fungsi G yang memenuhi G bundaran fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5x tambah 5. Maka kita dapat mengetahui bahwa G bundaran fx dapat dituliskan menjadi G fx. Di mana G bundaran fx-nya yaitu diketahui pada soal x pangkat 2 ditambah dengan 5x ditambah dengan 5 sama dengan G fx, yaitu di mana fx-nya adalah x plus 1. Maka kita harus mengubah Gx plus 1-nya menjadi Gx dengan cara memisalkan. Misal, x plus 1 kita misalkan sebagai variable t, maka didapat x sama dengan t-1. Karena 1 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif 1. Maka dapat dituliskan menjadi Gx plus 1-nya kita ubah dengan Gt, karena kita misalkan tadi x plus 1-nya sebagai t. Maka dapat dituliskan x-nya kita ubah dengan t-1, maka t-1 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikalikan dengan t-1, kemudian ditambah dengan 5. Maka hasilnya menjadi kita memiliki bentuk A-B dipangkatkan 2, maka menjadi A pangkat 2 dikurangi dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Maka menjadi T pangkat 2 dikurangi dengan 2T ditambah dengan 1, ditambah dengan 5 kali T-1, maka menjadi 5T-5 ditambah dengan 5. Maka hasilnya menjadi T pangkat 2 ditambah dengan 3T, karena minus 2T ditambah dengan 5T hasilnya adalah 3T. Kemudian ditambah dengan 1, karena minus 5 habis dengan plus 5. Kemudian dapat kita ubah kembali bentuknya menjadi dalam variable X, maka menjadi Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3X ditambah dengan 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!